Halo Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan informasi penting terkait dengan pencairan bantuan sosial dan ini merupakan informasi yang sangat gembira yang pertama adalah bahwa ada saldo yang masuk sebesar Rp600.000 di rekening KPM PKH nah apakah ini bantuan PKH yang cair untuk tahap ketiga? nah Sobat Sosial biar tidak gagal paham simak terus informasi ini sampai tuntas dan selanjutnya akan ada informasi tambahan terkait pencairan bantuan BPNT dan juga bantuan BST atau bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 yang resmi akan diperpanjang tentunya kira-kira kapan pencairannya? jangan di skip video ini simak sampai tuntas sehingga Sobat Sosial bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom, salam sejahtera dan om swastiastu halo Sobat Sosial apa kabarnya saat ini? tentunya sangat luar biasa tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rejeki yang melimpa dari Tuhan yang Maha Kuasa amin nah Sobat Sosial seperti yang saya sampaikan saat ini ada informasi penting dan ini merupakan kabar pencairan dan merupakan juga kabar yang sangat gembira bahwa ada saldo masuk Rp600.000 di rekening KPM PKH nah apakah pencairan tahap 3 sudah cair atau seperti apa dan juga ada informasi tambahan terkait pencairan BPNT dan juga pencairan bantuan sosial tunai yang resmi akan diperpanjang nah kira-kira kapan proses pencairannya ini? sebelum saya lanjutkan informasi ini bagi Sobat Sosial yang baru saja bergabung di channel Budi Sometimes mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait pencairan bantuan sosial dan selanjutnya bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat silakan Sobat Sosial mengklik like dan juga bisa membagikan ini ke media sosial yang lain baik di media Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp silakan Sobat Sosial membaginya agar Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar Youtube nanti kami akan jawab lewat chat juga bisa dijawab lewat video yang terbaru dan bagi yang sudah subscribe tentunya kami ucapkan banyak terima kasih nah kita akan lanjutkan pembahasan informasi ini nah Sobat Sosial saya langsung masuk pada pembahasan informasi terkait saldo yang masuk di rekening KPM PKH sebesar Rp600.000 nah apakah memang bantuan PKH untuk tahap yang ketiga itu sudah cair nah disini saya akan langsung memberikan informasinya nah Sobat Sosial kemarin saya melakukan proses pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat program keluarga harapan di desa Toinasa Kabupaten Poso bahwa ada rekening KPM PKH itu yang masuk sebesar Rp600.000 dengan komponen disabilitas nah untuk diketahui Sobat Sosial bahwa dana yang masuk di rekening tersebut merupakan KPM PKH yang sudah lolos validasi dan itu merupakan KPM susulan yang baru mendapatkan buku tabungan dan kartu KKSnya sehingga dana tersebut cair pada bulan Juli nah itu saya lakukan pada saat proses perkunjungan kepada KPM PKH yang sudah berkoordinasi dengan pihak Bank BRI dalam hal ini petugas Bansos jadi sebenarnya Sobat Sosial jangan lalu paham bahwa yang cair itu adalah KPM PKH yang baru lolos validasi yang merupakan KPM susulan ya untuk proses penyaluran buku tabungan dan kartu KKS nah selanjutnya sebenarnya kapan sih PKH itu akan cair nah ini kabar yang sangat penting dan sangat gembira bahwa diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat dalam hal ini PPKM darurat bahwa dana PKH baik itu PKH dan BPNT itu tentunya akan segera dipercepat karena pemberlakuan PPKM darurat mulai tanggal 3 Juli ya jadi ini merupakan kabar yang gembira dan tentunya KPM PKH harap bersabar tetap menunggu ya jangan langsung menuju ke ATM tunggu informasi dari pendamping sehingga Sobat Sosial atau KPM PKH itu tidak bolak-balik dan mengalami zonk nah Sobat Sosial selanjutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini juga berdampak pada diperpanjangnya bantuan sosial tunai sebesar 300 ribu rupiah kepada 10 juta keluarga penerima manfaat tentunya ini merupakan kabar yang sangat gembira dan ini merupakan info resmi dari Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa bantuan sosial tunai ini akan segera diperpanjang dan akan juga segera cair untuk 2 bulan yaitu bulan Juli dan bulan Agustus nah rencananya pencairan bantuan sosial tunai 300 ribu ini akan dipercepat pada bulan ini di minggu-minggu kedua jadi kita tinggal menunggu info resminya dan tanggal kepastiannya karena biasanya di setiap wilayah itu pencairannya agak berbeda-beda sehingga tidak serentak dicairkan di setiap wilayah tinggal menunggu persiapan dari pihak PT POS Indonesia jadi sekali lagi sobat sosial informasi terkait pencairan saat ini bahwa dana PKH, BPNT, dan juga BST itu resmi akan dipercepat proses pencairannya dan juga untuk bantuan sosial tunai itu langsung akan dicairkan secara dobol nah sobat sosial inilah informasi yang bisa saya berikan saat ini semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua terima kasih salam sosial dan salam kemanusiaan selamat menikmati